Sudara Timnas Amin menyesalkan adanya penurunan iklan di Videotron yang menampilkan calon Presiden Anies Baswedan di salah satu mall di Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut Timnas Amin, Videotron yang menampilkan Anies Baswedan dilakukan bukan oleh Tim Amin, melainkan oleh pihak swasta. Namun demikian, Timnas Amin akan telah berkomunikasi dengan inisiator yang memasang Videotron Anies Baswedan. Tim Hukum Nasional Amin akan tetap mencatat kasus itu sebagai pelanggaran yang ditemukan semasa pemilu. Jadi memang mereka tidak ingin kita dampingin, kita untuk melaporkan, kita sudah komunikasi, tapi ini kami catat sebagai pelanggaran. Catatan kami ini sebagai pelanggaran. Karena kepentingan kami adalah melihat bahwa bagaimana perjalanan demokrasi di negara kita. Yang hal-hal seperti ini walaupun bukan bagian dari kita, tapi kenapa? Karena dia mendukung arahnya ke kita, kok diseperti itu kan? Itu kami catat sebagai pelanggaran. Soal penurunan Videotron Anies juga mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PD Perjuangan, Juri Mart Girsang. Juri Mart menilai anggota bawaslu di daerah tak paham aturan dan mempertanyakan kinerja jajaran bawaslu. Tidak paham mereka itu. Yang saya lihat sebenarnya bawaslu perusahaan itu kurang mengebutasi. Dan atau tidak melihat SDM dari bawaslu yang mereka pilih. Inilah yang saya sebut selama ini bahwa pemulihan para komisar bawaslu di daerah itu penuh dengan KPM. Ya kan? Ada lulus tapi tak lolos. Yang tak lolos bisa lulus. Terima kasih telah menonton!